Hey guys, dari mulai dari sini, di video kita kali ini aku akan jelasin kepada teman-teman sekalian tentang gimana caranya untuk bikin alat yang aku pegang sekarang ini namanya MyClipOn tapi dengan harga yang sangat low budget, atau bahkan no budget mungkin kalau kita takar mungkin sekitar 5 ribu deh eh tapi bang, kalau misalnya 5 ribu pasti suaranya jelek kan? tenang, lihat dulu video ini sampai habis, kita masih bisa akalin dengan banyak hal apapun itu, mari kita mulai dulu intronya kalau misalnya kalian nonton videoku yang lama banget dulu dan kalian bandingkan dengan video yang sekarang, sebenarnya dulu aku pakai ini guys jadi aku berani jamin ini youtubable jadi cara buatnya tuh sebenarnya gini yang kita perlukan hanyalah 1 earphone bekas merek apapun dan 1 gabus ingat ya, kita butuh mic-nya dan inilah posisi mic yang kita cari jadi kita tinggal gunting bagian kabel simpangan 2 earphone disini karena ini tidak kita butuhkan kan? dan udah, tinggal pakai gabus deh, untuk penahan anginnya disini aku pakai gabus bekas dudukan bagasi sepeda motor yang sudah aku gunting sendiri sedemikian rupa dan inilah dia, udah jadi guys eh tapi bang, terus gimana cara makainya? oke, disini tinggal kita colok di HP dan cari aja aplikasi apapun yang support untuk rekam suara dari mic eksternal kalau di Android, ada yang namanya HiQ Sound Recorder aku pakai ini dari tahun 2017 silahkan download aja di Playstore nah kalau nanti banyak noise, masih bisa kita akalin dengan pakai noise reduction di aplikasi Premiere Pro dan ada juga di Sony Vegas banyak itu guys, tinggal pakai kata kunci noise reduction jadi alat yang kita butuhin tuh sebenarnya cuma ini guys earphone, udah, gitu doang earphone digunting bagian atasnya terus ditempelin deh dengan gabus habis itu, tinggal kita masukin ke HP Android semudah itu gajah mati meninggalkan gading harimau mati meninggalkan belang tapi saat video Youtube mati biasanya meninggalkan subscribers terima kasih selamat menikmati